Pemirsa Tapanuli Selatan di Sumatera Utara sudah lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil salak terbaik di tanah air. Berkat kreativitas warga, kini berbagai produk olahan dari buah salak bisa kita nikmati sebagai oleh-oleh. Dari keripik salak, dodol, hingga kopi biji salak. Pemirsa Tapanuli Selatan Dari asal nama Desa Persalakan karena penghasil buah salak. Proses pengolahan buah salak menjadi berbagai jenis makanan ringan cukup panjang. Untuk membuat makanan olahan keripik salak misalnya, buah salak dikupas dari kulitnya kemudian dicuci dan dipisahkan dari biji salak. Setelah dibersihkan, buah salak dipotong-potong dan irisan salak kemudian dikeringkan dalam oven khusus dengan suhu 95 derajat selama 3 jam. Seluruh proses produksi dilakukan secara manual sehingga dapat mempekerjakan warga setempat. Melalui UMKM Salaka, Ilham Menbrova telah menekuni usaha pengolahan salak sejak 2014 lalu untuk menyerap produksi salak yang melimpah. Karena pertama bahan baku yang berlipah, yang kedua ini kita melanjutkan niat dari almarupapa untuk meningkatkan nilai dari puasa lainnya sendiri. Kalau apa, respon di pasaran seperti apa? Respon di lapangan alhamdulillah baik, karena ini adalah makanan khas dari Tapanuli Selatan. Karena Tapanuli Selatan itu sekenal dengan salak tapselnya. Warga di Tapanuli Selatan juga memanfaatkan biji salak sebagai produk minuman, yaitu minuman kopi salak. Proses pembuatan kopi salak lebih lama. Sebelum diolah, biji salak harus dijemur selama 15 hari. Biji salak yang telah kering dipanggang seperti pembuatan kopi dan kemudian ditumbuk halus dengan menggunakan alu. Produk salak olahan cukup digemari warga karena rasanya yang khas. Sebelum pandemi, penjualan produk olahan salak UMKM ini menjangkau berbagai daerah, di tanah air hingga Pulau Jawa. Nah, Anda yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Selatan bisa mencoba produk olahan buah salak dari desa Persalakan. Tak hanya keripik salak, ada juga dodol salak, kecap salak, dan juga kopi salak. Harganya pun cukup bersahabat. Anda cukup merogoh kocek Rp15.000 hingga Rp50.000 untuk mendapat salah satu produk olahan salak khas Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan.